Korupsi dari Republik ini Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa Kepada siapapun juga Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa Dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan Terutama menghadapi serangan balik para koruptor Spirit the COP dalam upaya pemberasah korupsi Yang setelah kita bangun Bersama Polri, bersama Kejahatan Republikan Bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Kintusi Dan segenap aparat penegak hukum Serta seluruh elemen anak bangsa Juga akan terus dijalankan oleh KPK Di dalam upaya membersihkan negeri ini Dari praktek prokorsi Dengan segala proses apapun Dan sikunya apapun Kita ingat bahwa Negeri's risk is not taking the risk KPK berani mahasiswa dan membersihkan negeri ini Dari praktek-praktek korupsi Selanjutnya, saya berharap kepada semua kita Semua ada bangsa Untuk terus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung Karena sesungguhnya Kita selama-sama mengharapkan keadilan yang sesungguhnya Melalui forum ini Kesempatan ini Saya menyampaikan Jangan pernah menunda keadilan Karena menunda keadilan sejatinya adalah ketidakadilan itu sendiri Keadilan sungguh nanti oleh seluruh layar Indonesia Dan saya juga menyampaikan pada kesempatan ini Untuk teruslah kita mengawal Dan menghormati asas-asas penegak lukun Di antaranya Kita ingin tinggi asas peradukah tak bersalah Kita pun mentinggi Kehormatan terhadap asas manusia Mari bersama KPK Untuk mengawal Republik ini Dari praktek-pratek korupsi Dan tentulah kita harus mentaskan Karena begitu banyak perkara korupsi Yang masih banyak dan menunggu Terutama kasus-kasus besar korupsi Yang menunggu dan masih harus kita selesaikan Saya dan timbinan KPK Beserta segenap insan KPK Atas akan terus bekerja Untuk bangsa Saya kira Di akhir pernyataan saya Saya menyampaikan permohonan Untuk kita Segenap anak bangsa Mengabdi untuk negeri Membebaskan LKRI Dari praktek-praktek korupsi Demikianlah yang saya ingin sampaikan Dan setelah ini Saya akan menghadiri undangan Kalau diperkasih dari Dewan Pengawas Pada pukul 10.00 Dan tentulah Saya tidak bisa menyampaikan nanti Apa yang saya sampaikan kepada Dewan Pengawas Karena pada prinsipnya Sesuai dengan peraturan Dewan Bahwa apa yang disampaikan di Dewan Merupakan sesuatu Bersifat tertutup Sampai di saatnya Nanti Dewan akan menyampaikan Hasilnya Terima kasih Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Selamat menikmati